Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantesnya Aja. So, kali ini Pantesnya Aja akan membahas sosial media Upin, Ipin dan kawan-kawan ya. Ada yang di dalam film atau di dunia nyata aslinya kita lho. Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya untuk membangun channel kecil ini agar besar. Seperti channel-channel tetangga. Oke, ini dia videonya. Yuki, abang ada saluran sendiri tau. Ini orang tengok. Oke, yang pertama ini yaitu di musim 11. Bang Saleh menyutradarai sekaligus memproduksi film pendek ya, kayak Metro Millennium gitu. Dan yang merayani itu Upin, Ipin dan kawan-kawan. Di sini bisa kita lihat, Bang Saleh mengupload videonya di Yukiub. Dan dia adalah seorang Yukiubers, plesetan dari Youtube dan Youtuber ya. Di situ bisa kita lihat ya, username non-emailnya Bang Saleh itu saleh underscore xoxo at bla 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 dot com gitu. Yang mana, di channel itu Bang Saleh memiliki 117 subscribers, kemudian setelah di upload film pendek tersebut, masuklah di trending nomor 1 Malaysia, dan tembus 39 juta views lebih. Makanya pada seneng gitu ya ekspresinya. Jadi intinya ini merupakan sosial media Bang Saleh di dunia Upin dan Ipin ya. Nah, yang kedua ini yaitu sosial media dari Ehsan ya. Jadi pada episode ini bisa dilihat bahwa Ehsan bisa dibilang menjadi salah satu selebgram di dunia Upin-Ipin ya. Emang sih, followersnya itu gak terlalu banyak alias sedikit banget gitu. Nah, penampilannya Ehsan ini berubah banget ya. Jadi keren gitu, rambutnya kelimis dan gayanya kayak artis gitu lah. Dan bisa dibilang Ehsan ini lagi hits-hitsnya lah di sosmed sampai-sampai semua hal itu wajib di-upload oleh Ehsan. Nah, ternyata Ehsan ini juga memiliki sosial media yaitu Instagram di dunia kita loh yang bernama diari Ehsan under dot entan payung. Nah, bisa dilihat ya, IG-nya Ehsan ini memiliki 957 ribu followers dan sudah centang biru nih. Mantep banget emang nih Ehsan ya. Jadi intinya ini merupakan sosial media Ehsan di dunia Upin-Ipin dan di dunia nyata kita ya. Oke, yang ketiga ini yaitu sosial media dari temannya Upin-Ipin yang berasal dari Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Susanti. Jadi Susanti ini juga memiliki sosial media Instagram loh ya di dunia kita. Yang bernama Susanti Asyik tanpa spasi ya. Nah, di Instagram Susanti Asyik ini memiliki pengikut kurang lebih 39,9 ribu yang mungkin sekarang udah 40 ribu ya. Akan tetapi IG-nya ini belum centang biru seperti Ehsan tadi. Tapi gak apa-apa lah ya. Nah, buat kalian yang ingin lihat Susanti terus-menerus bisa cek IG-nya langsung aja ya. Susanti Asyik. Jadi kurang lebih ini merupakan sosial media Susanti di dunia kita loh ya. Di baju nih semua? Boleh beli di salih putih atau di talian? Wah, jantinya. Oke, pada musim 16 episode hidup bergaya di scene tadi kita lihat Kak Ros sedang berjualan live di sosial medianya ya. Yang mana Kak Ros ini menjual bajunya Saleh Butik atau bajunya Bang Saleh. Jadi intinya jualin bajunya Bang Saleh dan bisa dibilang ini entah endorse atau apalah ya. Nah, bisa kalian lihat ya. Jumlah penontonnya Kak Ros itu kurang lebih 10 ribu atau 10 ribu bulat lah ya. Gitu. Itu bisa dibilang banyak banget loh apalagi untuk live. Nah, ternyata Kak Ros juga memiliki sosial media di dunia nyata kita yaitu Instagram yang bernama KakRos.Sayang yang memiliki jumlah pengikut 448 ribu dan sudah centang biru seperti Ehsan tadi ya. Nah, buat kalian yang ingin lihat galeri Kak Ros bisa langsung cek IG-nya aja ya. Jadi kurang lebih ini merupakan media sosial Kak Ros di dunia Upin-Ipin dan di dunia nyata kita ya. Oke, yang nomor 5 ini yaitu sosial media ayahnya Rajo yaitu Angkel Mutu. Nah, ternyata Angkel Mutu selama ini juga memiliki sosial media di dunianya Upin-Ipin loh. Dan bisa dilihat Angkel Mutu ini bisa dibilang aktif banget nih update-updatenya. Karena di sana terdapat 320 postingan dan memiliki 26 ribu pengikut loh dengan jumlah like yang banyak banget di setiap postingannya. Ada yang 18 ribu 25 ribu dan lain-lain. Wow banget bukan angkanya? Jadi bisa dibilang ini merupakan salah satu media promosi Angkel Mutu nih agar warungnya rame terus gitu ya di Kampung Durian Runtuh. Jadi kurang lebih ini merupakan sosial media Angkel Mutu di dunianya Upin-Ipin ya. Oke, yang nomor enam ini yaitu sosial media ibunya Ehsan atau Instagram ibunya Ehsan nih. Nah, akan tetapi sayang banget munculnya itu hanya sebentar ya. Jadi bisa dilihat bahwa Ehsan ini sedang menunjukkan foto telur ya. Dan kalian lihat nih yang ngelike fotonya Ehsan salah satunya itu ibunya Ehsan dengan username IG yaitu Ed Mumi Ehsan atau artinya itu maminya Ehsan gitu ya. Dan juga bukti bahwa maminya Ehsan itu ada loh. Ya emang sih selama ini belum kelihatan ya. Nah, bisa dibaca captionnya bahwa Ehsan ini minta masakin telur ini sama maminya nanti malam gitu. Jadi intinya ini merupakan tanda bahwa ibunya Ehsan ada dan juga ini merupakan sosial media ibunya Ehsan di dunia Upin-Ipin. Oke, yang terakhir ini yaitu sosial media dari Upin dan Ipin. Sudah bisa dipastikan ya bahwa karakter utama dari animasi Upin-Ipin ini pastinya memiliki sosial media ya. dari Instagram, Youtube, dan TikTok. Jadi kalian bisa langsung cari aja deh ya dengan kata kunci Upin-Ipin Official atau Les Kopec gitu. Pasti nanti bakal muncul nih di Youtube, IG, dan TikTok gitu. Ya, kalau yang ini mungkin gitu aja kali ya. Jadi intinya ini merupakan sosial media Upin-Ipin di dunia nyata kita dengan banyak followers dan subscribers-nya gitu. Nah, itu dia kira-kira tujuh sosial media Upin-Ipin dan kawan-kawan di dunianya Upin-Ipin maupun di dunia nyata kita ya. Buat yang tahu lebih banyak atau lebih bisa komen di bawah ya. Jadi, sosial media dari siapa lagi nih gitu. sub indo by broth3rmax